Intro Intro Sebetulnya McDonalds tuh kayak Sesuatu hal yang menyenangkan Cuman mungkin Jadinya kayak Lebih terkesan Pelesetan dari McDonalds Kalo orang berpikirnya seperti itu Sebetulnya gue oke-oke aja sih Karena McDonalds sangat menyenangkan Hal tersimpel, ketika lo bete Atau lo Laper segala macem Dengan menu-menunya Lo bisa Sebahagia itu Jadi Cover art McDonalds itu Sebetulnya gue konsepin Itu artinya Semakin dewasa tanpa kita sadarin Kita tuh semakin rumit gitu Makanya disitu Itu makeup gue muruk Dan gue serba hitam-hitam Sangat kontras sama anak kecil yang Makan burger Dan menikmati makanannya dengan Lahap dan dengan senang gitu Jadi gue Berpikir untuk ceritain itu Karena Menurut gue itu sangat relate Sama apa yang Kita semua alamin gitu Entah lo Mora kantoran Entah lo kerja sebagainya apapun gitu Menurut gue Jadi Anak kecil Lebih Seru gitu Lebih enak Karena gak terlalu mikirin apa-apa ya Hanya belajar dan bermain gitu Gue pengen bikin Sound yang baru Dari Sexy Goat Gue pengen Utarain Keresahan-keresahan Yang temen-temen deket gue Atau Keluarga Saudara Wagela Gang Keresahan yang mereka rasain Itu sih Yang Bikin gue mau Menciptakan lagu McDonalds Sejujurnya cuman Awalnya ngejar rimanya Tapi Di balik itu Kayak menurut gue Madonna tuh Seseorang yang kayak Superstar yang Dia bisa diva At the same time Dia juga Bisa jadi kayak Rockstar gitu Jadi kayak Menurut gue Keren banget sih Maksudnya Api banget deh Dan Menurut gue Yang paling penting Madonna Iconic Sangat singkat sebetulnya Walaupun Rilisnya agak terlambat Tapi gue seneng banget Karena McDonalds Diproduce lagi Sama Astaga Bonnie Yang dimana Kita berdua udah punya Kemistri yang Udah kuat banget Jadi emang yang bener-bener Di lagu ini tuh Ada Sesuatu yang Ringan Menyenangkan Dan juga ada sesuatu yang sedikit berat Plus Nyenggol pastinya Kalo gak nyenggol Kayaknya bukan Sexy God Dan Astaga Bonnie Dari PT sendiri Gue seneng banget Gue suka banget Dari Draft Ke Lagu yang udah rilis Itu Super-super api sih Menurut gue Bonnie Kuat Gila banget Dia Kasih Kayak Violin Terus banyak detail-detail Yang menurut gue Api banget sih Shout out Astaga Bonnie Love you Jadi pesen yang Mungkin bisa gue kasih Dari lagu Magdana Adalah Kayak gue ngingetin Siapapun yang Ada titulnya dalam bekerja Kurang oke Atau yang gak penting Dilakukan di dunia pekerjaan Apapun itu Mending lo stop aja deh Jadi lo Mending melakukan hal-hal Yang lebih baik Menurut gue Gue mau stop semua pendengar gue Semua temen-temen gue Semua Wage-lage Untuk lebih Santai Ngadepin Apa yang ngadepin sekarang Mungkin sulit Tapi gue yakin Ada Sesuatu Simple Yang bisa bikin lo Paling gak Senyum Blue you Terima kasih Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax